Yakobus saudara ada 5 pasal, setiap pasal itu dia jelaskan tentang ukuran kedewasaan Kalau saudara mau belajar dewasa rohani, kalau bisa saudara habiskan, hafalkan, mengertiin tentang kitab Yakobus Nah kitab Yakobus pasal pertama dia bilang ini orang yang dewasa adalah orang yang bereaksi secara positif Ketika dia menghadapi yang namanya pencobaan, tekanan, pergumulan, kesulitan hidup Pasal kedua daripada kitab Yakobus itu dia jelaskan orang yang dewasa bukan orang yang egois Yang mentingkan diri sendiri, yang lihat semuanya tetapi dia bisa peduli kepada orang Orang lain yang artinya tidak memandang muka, oh yang ini kaya, ini baik, ini bukan Orang yang dewasa dia bisa peduli kepada semua orang, semua golongan, semua suku, semua status sosial Itu ciri orang yang dewasa, tidak pandang muka, tidak pandang bulu seperti itu